Karena kondisi gue masih kurang baik Jadi gue mengatakan bahwa gue kurang sehat hari ini Gue sehat Gue kurang sehat Batuk Batuk Dimas batuk Jadi gue tuh punya Gue tuh punya Dulu waktu gue kecil gue kena bronchitis Jadi paru-paru gue memang sensitif terhadap asap, debu, dan lain-lain Makanya lo gak ngerokok ya Gak ngerokok Gue gak ngerokok sama sekali Kalau misalkan lo lagi batuk gitu lo tetep ini kan Tetep makan kan yang banyak gitu Makan gue Tetep sehat kan Biar sehat gitu Makan banget Terus biasanya lo kalau misalkan makan, makan apa? Makan duit rakyat Hei tidak dong Tapi ini dem ya Kalau misalkan lo makan ya Lo sering gak sih beli-beli lewat online? Pernah? Gue sering banget Apa yang biasanya luput dari mereka dim? Yang luput dari mereka adalah Kalau gue beli nasi goreng adalah Udah gak pakai kerupuk Gak pedes Tapi dikasih sendok kan? Dikasih Ada orang yang ngeluh Karena justru dikasih sesuatu yang bermanfaat buat dia saat makan Di twitter Ngeluh Kalau dia tuh dikasih sendok plastik Lu kok dikasih sendok plastik gak lu? Lu? Coy? Mbak? Miss? Kak? D? Pak? Bu? Jadi Dia tuh bilang gitu kan Apa? Maksud gue gini nih Apa masalahnya Orang ngasih sendok plastik ketik buat lo makan? Apa masalahnya? Ya dia kan mungkin merasa dia pengen ikut berkontribusi dalam Memperbaiki lingkungan alam Jadi mengurangi sampah-sampah plastik gitu Lebay kali dia Tentu Kalau misalkan orang-orang feminis lu bilang lebay juga Bukan Kan mungkin aja Kalau orang-orang yang ekstrim-ekstrim gitu lu bilang lebay juga Bukan begini bro Maksud gue Berani-beraninya lu Sendok kan Jangan gitu dong Iya Kan bisa dicuci di rumah Terus buat makan yang lain Bisa aja Tapi kan mungkin dia tuh gak mau ada sendok plastik Karena dia udah punya sendok yang lebih bagus Apa? Nih Sendok yang bener Ini buat makan Ya kan? Ya terus kan dia makan GoFood pasti kasih sendok Wajar dong Tapi kan dia ngomong kalau sendok plastik Oke Coba lu jelasin Kenapa sendok plastik dia tidak mau terima Mungkin sendok plastiknya yang kayak gini Ini centong nasi gue Buat ngeprak para anggota DPR kalau gitu Enggak masalahnya kan Ya memang dia tuh gak mau Kalau misalkan dikasih sendok plastik dari restoran Tempat dia jajan Menurut lu gimana? Dia gue tanya nih Memang sebenernya sih Untuk kita jelasin ya bahwa Di Indonesia itu Sampai plastik itu luar biasa ya kan Sampai plastik itu luar biasa Bahkan menumpuk banget Di laut laut Di laut laut Bahkan sempat ada yang viral Buang sampah ke laut Dan itu salah satunya ada sampah plastik Kalo kata gue Sampah plastik itu Memang sulit Untuk di stop gitu loh Pasti banyak yang mana-mana Tapi sebenernya Tapi kan kita butuh pake Sekarang pertanyaan gue gini Sekarang kalo misalkan dia buang sampah Ya Pake apa? Tapi ntar dulu deh Ji Memangnya kalo Sampah sendok plastik itu Gak bisa di daur ulang ya? Ya bisa Tapi emang udah banyak Di Indonesia Tempat daur ulang kayak gitu Itu dia masalahnya Indonesia belum ada Setau gue di Jogja ada Gimana? Gue lupa Setau gue di Jogja udah ada Waktu itu tuh di Diviralin sama siapa Sama Alit Susanto Kalo gak salah ya Wah bukannya di Indonesia ada bank sampah gitu kan? Ya mbak? Ya makanya Nah sekarang pertanyaannya adalah Gimana caranya kita meminimalisir Tanpa plastik Karena ada salah satu orang yang kayak gitu Dia gak mau Coba dia bilang apa ya Sedih? Setelah kita Telisik Telisik Jadi ada salah satu Aku namanya Ad Dian Paramita Udah gak ngerti lagi sama Reso-reso yang udah Dikasih notes Tanpa sendok Udah di DM Bahkan di telepon Tapi tetep ngasih sendok Plastik Kata dia gitu Dia gak terima ya? Ya And Dian Dian siapa? Dian Paramita Bahkan tuh Dia udah merah-merah tuh Ngasih screenshot juga Ngasih screenshot juga tuh Tanpa sedotan Tanpa sendok Terus Dia bilang lagi Kok ignorant banget sih Kurang apa Berita tentang sampah plastik Merusok alam Kok bisa gak peduli Please bantu saya Saya harus gimana lagi Ya udah gak usah jalan disitu Kalo kata gue sih ya Sebenernya Untuk kayak begitu Ya susah juga Untuk Meminimalisir sampah plastik Dengan kondisi kita Tidak punya tempat Apa? Daur ulang Daur ulang Yang maksudnya Sekalipun ada ya Tapi hanya sedikit Tapi emang kita udah separah gitu ya Sampah plastik kita Ya Jering sih waktu itu bilang begitu Gue punya data statistik tentang sampah plastik nih ya Jadi di Indonesia Menurut data statistik persampahan domestik Indonesia Jenis sampah plastik menuduki Peringkat kedua terbesar Eh Kedua Sebesar 5,4 juta ton per tahun Atau 14% dari total Produksi sampah Dengan demikian Plastik telah Mampu menggeser sampah jenis kertas Yang tadinya di peringkat kedua menjadi peringkat ketiga Dengan jumlah 3,6 juta ton per tahun Tuh Indonesia Terus menurut laporan Environmental Protection Agency EPA US Di Amerika saja Perusi sampah plastik meningkat dari kurang Dari 1% pada tahun 1960 menjadi 12% Atau sekitar 30 juta ton pada 2008 Jadi emang sampah plastik di dunia itu sebanyak itu Sampah Dan Indonesia itu juga salah satu penyumbang terbesar juga Nah Karena penduduk kita kan Penggunaan plastik itu luar biasa banyak Jadi menurut lo orang yang tadi Komentar soal dia dikasih sendok plastik Dia salah nggak Nggak salah sih Tapi sebenarnya Begini Udah banyak banget sendok plastik yang beredar gitu loh Ini sendok plastik juga nih Ini plastik juga Cuma ini bahan apa ya dia Kayak udah meleleh gitu kan Iya Tapi plastik juga ini Tapi kan itu emang cuma buat Nyentong nasi Iya Bukan buat Tapi itu butuh kesadaran juga Terus juga bagaimana usaha-usaha Usaha-usaha itu loh Yang membuat plastik itu loh Iya Mungkin harus dibikin depan kan Plastik daur ulang Iya Mungkin terbuat dari Rambut manusia Dicampur Kulit manusia Tulang manusia Iya Itu minyak dong Fosfor kan Ya udah deh Gitu loh Dikeringkan Kulit manusia Dikeringkan Tapi emang kita harus juga mendukung program juga nih Mendukung dia juga Karena begini Kalo enggak Bisa 2050 Plastik udah membludak Lo Gali tanah udah plastik doang Gitu loh Mau nanam apa-apa plastik doang Iya Ngerusak ekosistem Gitu loh Gue nih ya Punya kecenderungan juga Kalo Gatau sih Gue doang apa beberapa Beberapa orang di Indonesia Kalo gue beli makanan Atau sampah Dari gue SD itu Gue selalu taro tas Gue nunggu Nunggu gue ketemu tempat sampah Hmm Jadi kalo gue makan roti Plastiknya tuh gue taro tas Taro tas Dikantongin dulu ya Iya dikantongin Sampai gue numpuk di tas Sampai gue lupa Gue itu udah numpuk di tas Terus gue buang ke tempat sampah Gak gue buang ke laut Atau gue buang ke sungai Gitu Tapi kalo sampah kertas Gue biasanya lempar aja Sama aja dimasak Karena menurut gue Sampah kertas bisa diurai Gitu loh Tapi kan tetap lama Iya iya tapi kan bisa diurai Tapi tetap lama Iya iya tapi bisa diurai Ya kenapa enggak lut Gimanaanis sih Bagus dong Ya tetap aja Enggak dibuang Sembayangannya juga dong Tetap kalo sampah kertas Ah ini pak Jokowi nih bikin program nih Pak Jokowi lagi Pak Jokowi lagi Gitu loh Biar enak Biar sampah-sampah di Indonesia tuh Tidak Tidak terlalu banyak Gak bakal game Orang dia bentar lagi juga Udah selesai Paganjar berarti abis itu Paganjar cinta ekosistem Ekosistem loh Mantap Paganjar Hebat Paganjar Dipomasinya keren Sebenernya Ya kalo gue Gue sih mendukung Pengurangan sampah plastik itu harus didukung Tapi Caranya Jangan dimarahin Restorannya Gitu loh Kalo dia kan gamar cuma ngeluh doang Ya Yaudah lah kalo misalkan memang Kalo menurut gue Ya Kalo misalkan memang Solusinya untuk pengurangan sampah plastik Bukan solusinya itu dulu Solusinya dari diri sendiri dulu Jadi misalkan dia dapet Plastik Ya udah dikumpulin aja dulu sama dia Ya kan kalo misalkan daripada dia ngeluh Sama restorannya dikasih sampah Dikasih plastik-plastik mulu Ya udah disimpen aja semua plastiknya Nanti dia dua rulang Kayak gue ya berarti ya Iya Bener apa kata gue Simpen aja gitu Iya disimpen aja dulu Jadi jangan marah-marahin restonya Apalagi dikasih bintang satu tuh restonya Gara-gara dia ngasih plastik Betul 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 Gitu Ya kan Betul sekali betul sekali Simpel jadi dari kita sendiri dulu Tapi kan sekarang udah ada sedotan dong Sedotan yang kertas gitu loh Iya Sekarang juga udah banyak yang sedotan yang stand still Kalo bisa kan banyak yang stand still Berarti besi dimana-mana dong Besi dimana Bisa bahaya dong Nanti kalo dibuang besinya karat Bisa bikin rusak juga Engga Kan karakatau still mantap Produksinya Oke Jadi kalo menurut lo Mengurang sampah plastik Indonesia Sudah berjalan baik apa belum? Sebenernya udah ya Udah mulai banyak orang yang peka kan Udah mulai pada pake sendok kertas Udah mulai pada pake sedotan stand still Tunggu dulu Emang ada sendok kertas? Sendok kertas tuh ada dim Gua baru tau dimi Allah Sedotan ada Sendok ada Garfu ada Gua baru tau Itu tuh kayak Tau ga sih lo kayak karton yang keras gitu Yang biasa buat anak-anak arsiteknya Kayak pake itu tuh Buat bikin-bikin Biatur rumah gitu-gitu Itu banyak yang pake bahan itu Dan itu tuh Itu bisa diurai Kalo misalkan lo pocelin Seret 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 Itu bisa Jadi sendok tuh Ada Gua sih lebih mendukung gerakan pake tangan sih Ya kan ga semua orang makan nasi padang Dimas Kalo makan sop diuyuk Kalo makan bubur Masa tangan lo gimana? Makan bubur ya disedot Lu ga Itu tuh dia Itu dia gusen bubur tuh Lu liat tuh Dikokok gitu Dikokok gitu Gitu Itu kan solusi kan Udah gua walk out aja Boleh ga ada yang kesini nih Si** Udah segitu aja Ji ya Itunya gua begini Apapun terjadi Indonesia memang harus bebas dari sampah plastik Itu juga ga mungkin sebenernya Ya Tapi bisa meminimalisir Sampah plastiknya Nah jika penggunaannya tinggi Tapi bisa di minimalisir dengan cara Ya mungkin sampah plastiknya di daur ulang Iya Karena udah sangat susah untuk Penggunaan tuh udah sangat susah untuk Penggunaan sampah plastik Oke kalo menurut gua Jangan merah-merahin Tempat makannya atau restorannya Betul Lu simpen aja dulu Kalo misalkan udah numpuk banyak Ya lu yang daur ulang sendiri gitu Iya Atau dibikin apa ke hiasan Iya Betul kan Oke gitu aja ya Dim Oke Oke jangan lupa untuk subscribe Like comment di Akun GamePiko Dan juga Download aplikasi di Appstore dan Playstore Nah betul tuh Oke Jangan lupa ya Bye